Begini Pak Ketua, terima kasih. Saya ingin menegaskan bahwa sesuai dengan konstitusi, tidak boleh ada satu orang pun yang merasa terancam ketika memberikan keterangan di hadapan mahkamah konstitusi. Dan sepanjang sejarah mahkamah konstitusi sejak berdiri tahun 2003, belum pernah ada orang yang merasa terancam ketika memberikan keterangan di hadapan mahkamah. Saya ingin menegaskan itu kepada seluruh hadirin karena sidang ini terbuka untuk seluruh tanah air. Dan oleh karena itu ketika seseorang memberikan keterangan entah sebagai saksi, atau sebagai ahli, atau sebagai pihak-pihak yang berada dalam pelaksanaan kewenangan mahkamah, selama berada di dalam ruangan mahkamah konstitusi tidak boleh satu orang pun yang merasa terancam. Itu yang bisa diberikan oleh mahkamah. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan seolah-olah jangan sampai sidang ini dianggap begitu menyeramkan. Sehingga orang merasa terancam untuk memberikan keterangannya di hadapan mahkamah. Nah, karena hingga saat ini, mohon saya dikoreksi kalau keliru, belum pernah ada satu kalipun peristiwa di mana seseorang yang sedang memberikan keterangan di mahkamah konstitusi atau akan memberikan keterangan di mahkamah konstitusi terancam. Hingga saat ini, belum pernah terjadi peristiwa itu. Jadi, oleh karena itu, dalam persoalan ini, sekaligus saya ingin menegaskan kepada Pak Bambang, itulah posisi mahkamah. Jadi, selama dia memberikan keterangan di sini, selama dia memberikan keterangan dalam gudung, tidak boleh ada seorang pun yang merasa terancam ketika tidak melaksanakan hak konstitusional secara damai di hadapan mahkamah. Terima kasih Pak Ketua.